Selamat berjumpa lagi bersama gue Gilang Baskara di kita ngomongin mainan Sekarang ada SAF Figurats Mass Rider Black Rx Bersama Acrobatter Ini yang Renewal ya yang baru keluar dari SAF Ya lumayan baru lah Eh Renewal Acrobatter dan Black Rx Ini Black Rx-nya box bening gini Lalu ada posa-posanya seperti biasa Langsung saja ya kita buka Black Rx dari bungkusnya Oke jadi ini dia Black Rx Renewal Jadi kalau yang belum tahu SAF udah pernah keluarin dulu Cuma di Renewal lagi karena yang lama jelek di bodinya Proporsi badannya tuh kurang bagus dan warnanya juga gak sebagus Yang ini warnanya mengkilat Kalau ini warnanya lebih doff Hijau dan hitamnya lebih doff warnanya Terus detail yang gue suka juga ada Kayak ada kerut-kerutan di daerah pantatnya di pahanya tuh Kayak ada kerutan bajunya Jelengannya juga ada Jadi kayak kelihatan bajunya kayak kain gitu Seakan-akan ada kerutan-kerutannya Di bagian colornya juga kayak ada kerak gitu Kayaknya udah lama gak dicuci Terus lagi ya Warnanya gue suka sih doff gitu Bagus dibanding yang lama tuh jelek banget Proporsi badannya kayak lebar di atas gitu Terus untuk artikulasinya nih Kepalanya gak selancar yang black Karena lehernya kan ada hiasan kerahnya gitu Jadi geraknya agak terbatas Lehernya sayang banget Kanan kiri atas bawahnya jadi kurang lalu asa gitu Gue malah takut patah nih jadi gitu Tapi seperti biasa tangannya bisa diputar Kalau masuk sikunya Ini shoulder paten Jadi gerak gitu Terus pergelangan tangannya jadi putar Ada upper torso-nya sama di pinggangnya Putar-putar gini Lahannya di siku depan Lutut Double joint sama kayak siku Tadi juga double joint Angle Angle pivot Sama apa namanya ini Jari nya depannya Jadi artikulasi mah SAF pasti banyak Untuk aksesorisnya Lumayan banyak Dibanding black rx Yang cuma dapat tangan dikit Dia dapat Selain patangan ngepel yang lagi ada di dia Sekarang Dapat 1,2,3,4,5 Pasangan tangan lagi Ada tangan Untuk Apa ini namanya Memegang Pedangnya Bolong gini doang Jempol sama telunjungnya nempel Ada juga Tangan Terbuka Itu agak Apa nih ya Ini juga agak Memegang gitu kayak Tangan kentang Tanggung gitu Tangan tanggung Ada tangan terbuka lagi Harusnya Harusnya pasangannya Itu yang dari salah Ini Ada juga Tangan Apa nih namanya ya Tangan bersedekat Atau tangan Seperti ini nih Segenap kru sinetron mengucapkan Selamat idul fitri Nah gitu Apa sih namanya ya Gitu lah Terus ada lagi terakhir tangan Menggenggam lagi yang kiri Sama tangan kanannya Yang tangan telunjuk Kayaknya dia Kampanye capre sekali Terus juga dapet Pedang Pedangnya dapet dua Satu yang transparan warna biru Satu warna abu-abu Gua lupa bedanya apa Mungkin kalo ada yang lebih Ngefans Tau Bedanya Ini pedang Apa dulu namanya Kalo di satrapajitam Pedang matahari ya Atau apa gitu Gua rada lupa Sama ada Ini ada yang pendek Coba tau dia belum Ke maerot jadi pendek Pedangnya Satu lagi ada Buat disabuknya Jadi ceritanya Misalkan pedangnya kan Dikeluarin dari Sabuknya kan dari sini ya Soalnya Itu bisa dicabut Ada lubang kayak gini Nah Kayak gini Jadi ntar bisa dipasang di Sabuknya gitu Coba-coba-coba Sabuknya Gimana caranya nih Nah pake susah sekali Saya pause dulu ya Susah banget buka Sabuknya Gua tadi pake It's all lipat Eh Masuk lagi Masuk lagi Asaf ini kamu bikin Sabuk Benar Nanti ya Ini Jadi bisa dipasang di sini Ini Entah dia baru mengeluarkan pedang Atau baru ketusuk ya Keliatan Jadi bisa dicabut tangan yang Kiri Kita ganti pake tangan yang Megang mana tau Nah ini Jadi Misalkan kita pasang dulu di sini Terus kita tusuk Siap Gimana sih Bentar ya Jadi aneh gini tapi tangannya Pokoknya Pokoknya dia kayak Entah dia lagi Harap kiri Atau lagi mengeluarkan pedangnya Coba bentar dulu Aduh Boxnya mana tadi Kalo di boxnya kok Gambarnya keren gitu ya Dia buka pedang Tangannya ga mencong-mencong Gue buka mencong-mencong Gini Coba Gini 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 lah kira-kira Saya akan mengeluarkan pedang dari perut Ya Ini entah Dia punya kekuatan Mengeluarkan pedang dari perut Atau dia disantet ya Jadi dalam perutnya ada pedang Ada paku Ada jarum segala macem Jadi bisa dikeluarkan Selanjutnya Selanjutnya Saya akan membuka Preview Acrobator Acrobator ini Cukup besar boxnya Eee Ini renewal juga apa engga ya Kayaknya engga deh Ya kalo dia itulah Motornya Black RX SSI Figurats Acrobator Ini dia motornya Ini kalo dia lagi naik Maulingnya movable Rodanya bisa motornya Iya lah Masa DM aja Oke Langsung saja kita buka Acrobator Ini dia Acrobator Ini dia Nya Ternyata ini kecil ya Tadi kayaknya di box Lebih besar Terus wardenya udah pudar Gini lagi Ya bisa muter Ya bisa muter udah Ini bener sih Tapi engga tau deh Pas kan tadi gede Kayaknya ini kacanya kaca pembesar kali ya Ya Jadi ternyata Jadi ternyata Acrobator nya Kecil Enggak lah Bercanda Ini dia Acrobator Yang sesungguhnya Gue suka warnanya Gue suka warnanya Asik banget Birunya tuh Biru Candy gitu Biru glossy Biru glossy nih Nah Nopot nya Bahannya plastik ya Cuma gue Kalo ini die case Ini keren banget nih Cuma kalo bagian birunya Ini die case Ini pasti asik banget Ini plastik semua Ini nyerang terus Dari karet Hmm Ini sebelah kirinya Agak longgar punya gue Tapi tidak apa-apa lah Bannya bisa muter tentu saja Kita belokkan Lagi kiri Dan disini ada pair belakang Cerak Cerak Nah Jadi kalo lewatin jalan off-road Dan ada Apa namanya Standar samping Lalu ternyata ada aksesorisnya Ada dua Ada ini Buat diselipin di ban Jadi dia bisa berdiri Tanpa perlu standar Yang satu lagi ini Mana tadi Ini yang apa ya Ntar saya lihat kertasnya dulu Oh Jadi ini tuh Kertasnya Ini tuh buat ditaruh di Sininya nih Nanti kalo lo punya standnya tuh Bisa dipasang jadi bisa action gitu Cuman kayaknya dijual terpisah Sialan Jadi gue gak punya Jadi gitu deh Aksesorisnya dua Cuma dapet itu doang Tapi motornya keren sih Ini dia Black dan Black RX Menaikin motornya masing-masing Black bersama Battlehopper Black RX bersama Acrobater Sebenernya gue agak Bermasalah dengan Ini kan sama-sama bandai yang bikin sama-sama Emang berpasangan Tapi kalo dinaikin di motornya itu susah menurut gue Untuk mencapai pose yang asik Coba liat si Black Duduknya tegak banget liat Enggak asik banget Superhero naik motor gitu lo liat di jalan Duduknya tegak gini Gue berusaha bikin pose yang enak Ntar kakinya gak sampai ke Footstepnya Jadi kayak Orang baru belajar naik motor nih Tegak banget duduknya Terus juga si Black RX juga Liat dari samping tuh Safety riding banget ya Tegak banget jalannya Ini kayak kalo lagi bonceng tiga nih Yang paling depan gini nih Duduknya tegak Cuma gak bisa ini Mungkin bisa bonceng tiga nih Panjang joknya Tapi ya kira-kira beginilah Black dan Black RX Kalo mau liat review Black Ada di sebelah sini Silahkan liat Black RX ini gue belinya Bisa dibilang PO Tapi gak PO juga sih Gue gak PO dari lama Jadi Ada orang yang udah Emang lagi datengin barang Udah deket mau nyampe deh Masih ada slot Gue ikutan Gue beli sepaket Harganya 1,2 1,250 Lebih tepat ya Rinciannya Akrobaternya 770 Harganya Black RX nya 480 Sekarang gue liat ada yang jual murah sih Gue gak ngerti sekarang ada Japan version Hong Kong version Indonesian version Gue liat ada yang Akrobater Indonesian version Namanya tuh kayak 600an gitu Ini gak tau nih gue Ini kayaknya Japan deh Ya entahlah Gak tau juga apa beda kualitas barangnya Entahlah siapa tau Entahlah kalian bisa komen Kalo ada yang punya Indonesian version Atau kalo mungkin Indonesian version Ada spionnya Atau ada jaket Yoshimura nya Gak tau lah ya Sekian review dari gue Akrobater dan Black RX S.A.F Sampai jumpa di review berikutnya Kita mengojek dulu Dadah Kalo